Halo Sobat Enjoy Channel, Sandiwara Kekaisaran Sunda Empire Sebagai Kekaisaran Matahari yang menguasai tatanan dunia telah berakhir Tiga petingginya termasuk Raten Rangga diseret ke Bui Kolda Jawa Barat menetapkan tiga petinggi Sunda Empire sebagai tersangka penyebar berita pohong yang membuat keonaran di masyarakat Ketiga orang petinggi Kekaisaran Sunda yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Nasribang yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratna Ningrum sebagai Ratu Agung Sementara satu orang tersangka lainnya yakni Ki Ageng Rangga Sasana masih dalam proses penjemputan petugas dari kawasan Tambun Bekasi Kompens Polisi Sabtono Erlangga sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar menjelaskan penetapan tersangka ini setelah melakukan proses penyidikan dari video tentang Sunda Empire yang beredar di masyarakat Ada pun ketiga tersangka yaitu NB, RRN, dan KAR NB atau Nasribang 66 tahun disebut sebagai Perdana Menteri RRN alias Ratna Ningrum sebagai Kaisar dan KAR alias Rangga Sasana sebagai Sekjen Sunda Empire Penyidik Direktora Terserse Kriminal Umum, Polda Jabar juga menyita barang bukti Seperti satu lembar silsilah kerajaan Sunda Empire, surat pernyataan Sunda Empire Kemudian selembar pengambilan sumpah Sunda Empire, selembar bukti deposito bank UBS, dan selembar setoran tunai bank Hasil berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polda Jabar ambil langkah dan menetapkan tersangka terkait Sunda Empire Ujar Sabtono Direktora Terserse Kriminal Umum, Polda Jabar, Kompas Hendra Suhartiono menambahkan Klaim-klaim Sunda Empire yang mengaku mewasai tatanan bumi tidak benar Hendra mencontohkan beberapa klaim seperti yang diutarakan Rangga Sasana Salah satunya soal pendirian BBB dan NATO dilakukan di Isola Komplek Universitas Pendidikan Indonesia atau UBI Dalam beberapa hal lain, pengakuan Sunda Empire memiliki dana sebesar 500 juta dolar Amerika Penyidik sangkal tidak benar Apalagi NATO, Pentagon, Bank Dunia, BBB berdiri di Isola, tutur Hendra Hendra menyatakan pihaknya masih mendalami motif dari kemunculan Sunda Empire Yang mengklaim mewasai tatanan dunia ini Namun yang pasti kata dia, petinggi Sunda Empire menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat dunia Motifnya masih didalami Untuk sementara, dia memastikan bahwa Sunda Empire ini bisa mensejahterakan rakyat dunia Kata Hendra Disinggung soal eksistensi kelompok Sunda Empire saat ini Biaknya belum mengetahui pasti kelompok ini bubar atau tidak Namun yang pasti, polisi sudah mengamankan petinggi Sunda Empire Agar klaim-klaim selama ini tak berkembang luas dan mengganggu masyarakat Bicara bubar tidaknya, belum tahu pasti yang jelas tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum Tidak membiarkan bergulir terus katanya Sementara itu Raden Rangga bicara masalah statusnya yang kini menjadi tersangka Sambil berjalan, Rangga mengaku menghargai proses hukum yang berlaku Kita menghargai hukum, kita menghargai hukum, apapun keadaannya kita lakukan Kata Rangga Sementara itu menurut R. Langga ketikanya disebut telah menyiarkan berita bohong Mereka dikenakan pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran R. Langga mengatakan penetapan tersangka terhadap ketikanya ini dilakukan Setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan Saat masih tahapan penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi Mulai dari budayawan, sejarawan hingga pengelola isola Yang terletak di kampus Universitas Penyidikan Indonesia atau UPI Sunda Empire sendiri memang kerap menggunakan isola sebagai tempat berkumpul Dari seluruh keterangan penyidik telah melakukan gelar perkara Dari hasil keterangan ahli Dari alat bukti penyidik berkesimpulan Memenuhi unsur pidana sesuai pasal 14 dan atau pasal 15 Kata R. Langga Nah bagaimana menurut teman-teman tentang tertangkapnya petinggi Sunda Empire Tulis di kolom komentar bawah ini dan jangan lupa untuk tetap support channel ini Dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Ketiga orang petinggi Kekaisaran Sunda yang ditetapkan sebagai tersangka Yakni Nasribang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Dan Raden Ratna Ningrum sebagai Ratu Agung Sementara satu orang tersangka lainnya yakni Ki Ageng Rangga Sasana Masih dalam proses penjemputan petugas dari kawasan Tambun Bekasi Ketiga orang petinggi Kekaisaran Sunda